Nah ini Kak Kumokevo dong, ceritain awal mula Kak Bagus jadi seorang konten creator tentang inspirasi nyanyi orang tua itu gimana sih awal mula banget Awal mula Iya, mungkin bisa diceritakan Kak ya Iya, awal mulanya gini kan, pertama saya bikin tiktok iseng-iseng lah tapi nggak tentang melayani orang tua Nah ternyata pas dulu kan sebelum ada tiktok saya bikin video sama nenek saya yang, nenek saya, saya kendong itu loh Oh iya Nah iseng-iseng saya upload ke tiktok, ya pertama masa orang tua saya upload ke tiktok kan, cobalah saya upload ke tiktok ternyata kok malah responnya bagus ternyata Nah dari itu saya, oh ternyata responnya bagus ini bisa menginspirasi ini Ya pertama saya agak malu-malu juga tapi, alah ngapain malu kan menginspirasi banyak orang ini Nah terus saya fokus ke inspirasi ke orang tua itulah Nah ini berarti kalau nggak salah dulu isi konten Kak Bagus ini kayak prank gitu ya Kak dulu pernah jadi speederman gitu nggak sih Kak? Iya, iya Oh berarti dari situ langsung ke ini buat konten bareng nenek, berarti itu nenek Kak Bagus? Iya ini nenek saya, nenek saya satu-satunya Dari ayah atau ibu Kak? Dari ibu, soalnya kan ayah sama ibu saya tuh udah meninggal waktu saya masih kecil, jadi tinggal nenek saya aja ini Berarti Kak Bagus tinggal sama nenek saja Kak? Iya, iya kan anaknya nenek cuma satu ibu saya itu ya, yang sekarang yang jagain ya saya lah kan cucunya Berarti nama neneknya siapa Kak kalau boleh tahu? Nama neneknya Mbak Suwini Oh iya Mbak Suwini, berarti Kak Bagus tinggal sama Mbak Suwini saja Kak berdua? Saya berlima sama Mbak Suwini sama istri saya sama anak saya dua Rame ya Kak ya di rumah ada orang juga Iya rame, pas saya jualan kan jangan jagain istri saya, gantian lah Berarti dari situ, luar biasa juga Kak Bagus sih kontennya tuh bikin terharu gitu Kak bisa dibilang Karena apalagi di jaman sekarang anak itu tuh misalnya nih kita itu merawat orang tua itu tuh kayak apalagi yang udah misal udah manusia atau udah tua kayak gitu tuh jarang nyempetin waktu gak sih Kak? Tapi Kak Bagus itu udah Masya Allah banget Kayak mau ini mau dengan sabar merawat Mbak Suwini dari konten Kak itu Mandiin terus disisirin juga ya Kak ya Aku tuh tahu, awal mula tahu konten Kak Bagus itu dari Dari situ apa? Iya ini yang Kak Bagus tuh lagi isirin Mbak, Mbak Suwini Nah dari situ, akhirnya aku tertarik nih Akhirnya ngundang Kak ini Kak Bagus di program Nail Voice gitu Oh bagus itu Kak, lu luar biasa Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!